Viral di media sosial seorang pria asal Kalimantan Selatan bernama Amin memamerkan saldo tabungannya sebesar 500 rupiah triliun. Amin juga mengaku saldo ditabungannya telah disahkan oleh pemerintah setempat. Dalam video, Amin meminta orang yang meragukan isi saldonya agar datang untuk bertransaksi dengannya meskipun itu presiden sekalipun. Setelah ditelusuri video viral ini dibuat pada tanggal 11 November tahun 2022, pria yang ada dalam video, Muhammad Amin menceritakan asal mula video tersebut ada dan bisa menjadi viral. Amin mengaku sebagai orang yang ingin memberantas penipuan jual-beli barang antik. Awalnya ia ingin bertransaksi dengan penjual samurai di Bekasi. Waktu itu saya dapat telepon dari penjual samurai, senjata tradisional Jepang, katanya ingin bertemu di salah satu hotel yang ada di Bekasi, jelasnya pada Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023, dikutip dari banjarmassimpos.com. Karena ingin memastikan keaslian samurai yang dijual, Amin terbang ke Bekasi dan menuju hotel yang telah disepakati dengan penjual. Namun, setelah sampai hotel Amin tidak bertemu dengan penjual, Amin dianggap tidak mampu membeli barang antik dan diminta menunjukkan saldo tabungannya. Saya tunggu, malah tidak ada. Kemudian si penjual ini menelpon lagi dan minta bukti rekening uang saya, apa memang sanggup membeli barang antik, terangnya. Tidak mau diremehkan, Amin membuat video dengan gaya sombong agar penjual percaya isi saldonya mampu membeli samurai. Video yang dikirim ke pembeli tersebut yang kemudian disebar luaskan dan viral. Ternyata, penjualnya malah tidak datang juga. Malah tidak disangka-sangka, video saya tiba-tiba tersebar dan menjadi viral, ungkapnya. Setelah videonya viral, Amin sempat didatangi polisi untuk memastikan kebenaran video tersebut. Kemarin ada pihak kepolisian yang datang, minta penjelasan terkait video tersebut. Sudah saya jelaskan ke polisi, bebernya. Amin tidak mau menjelaskan kebenaran isi saldo tabungannya yang mencapai 500 rupiah triliun. Menurutnya apa yang ia lakukan hanya untuk membasmi penjual barang antik yang sering menipu. Kalau ingin tahu terkait kebenarannya itu, bisa langsung tanyakan ke pihak kepolisian saja. Saya sudah memberikan penjelasan ke pihak berwajib, tegasnya. Sebelumnya video Amin menjadi sorotan karena saldo tabungannya mencapai 500 rupiah triliun. Ia memamerkan isi saldo tabungannya yang tertulis 500 miliar 25 juta 5.500 rupiah. 0-0 Video Amin viral setelah dibagikan akun Instagram at Dunia Punya Cerita pada minggu, tanggal 1 Januari tahun 2023. Ini saldo saya ada ini. Untuk saldo saya sudah disahkan oleh pemerintah setempat, jelasnya sambil menunjukkan buku tabungan. Sebelum nominal terakhir terlihat transaksi Amin sebelumnya hanya puluhan ribu. Transaksi yang ada di atas angka 500 rupiah triliun yakni 250 miliar rupiah. Buku tabungan yang Amin pamerkan merupakan buku tabungan dari Bank BRI. Selain memamerkan isi saldo, Amin juga meminta siapapun yang tidak percaya dengan isi rekeningnya untuk bertransaksi dengannya. Saya datang dari Kalimantan Selatan, siapapun mau bertransaksi, Presiden Kek saya tunggu, ungkapnya.